Bagi yang mau update nred setiap hari, jangan lupa subscribe ya Hai Razzlovers, siapa yang tidak suka dengan sosok Nagita Slavina Selain cantik dan bad attitude, Nagita juga merupakan salah satu contoh bagi wanita di Indonesia yang sukses dalam karir dan rumah tangganya juga Bahkan nih, survei mengatakan bahwa salah satu artis yang gak punya haters, ya Nagita Slavina Ya walaupun gak bisa dipungkiri, masih ada aja orang yang berusaha mencari celah kesalahannya Kayak kemarin nih, usai liburan di Bali perjalanan ke Jakarta Nagita malah diserang haters gara-gara postingan Presiden RAS FC Pak Rofi Ardian yang memperlihatkan Nagita dan dirinya sedang membahas sesuatu Namun beberapa akun, lebih tepatnya akun bodong, menganggap ada persen terpendam antara Nagita dan Rofi Ardian Malah melebar kemana-mana ya guys Padahal Mas Rofi ini baru dua kali posting foto bareng Nagita Yang pada nanyain kenapa gak upload foto bareng Rofi juga Bisa di scroll to IG-nya ke bawah Kebanyakan foto bareng Rofi terus Dan foto yang dia bawakan saat di bandara itu emang lagi jalan biasa Dan bahasnya kerjaan juga Karena memang Rans Entertainment yang handle dominant Ya Nagita Slavina kan guys Haters mah ada-ada wae Aku lupa ada kacah mata loh pagi-pagi Aku lupa ada kacah mata loh pagi-pagi Terkait komentar di postingan tadi tuh Sensen sebagai asisten Raffi langsung kasih peringatan ke Rans Karena sudah mengantungi beberapa nama yang sudah kelewatan menghina Rans Dan mengancam akan memasukkan mereka ke penjara juga guys Seperti yang sudah-sudah nih Sensen udah penjara lebih dari 10 haters Tanpa kokor di sosial media Untuk itu Bijaklah dalam bersosial media Berani berbuat Berani bertanggung jawab Terima kasih telah menonton!